Hey hey, selamat datang di channelnya Mbak Ngat. Halo Mbak Sis dan Mas Bro, terima kasih sudah mengeklik video ini. Selamat datang buat kamu yang pertama kali nyantol di channelnya Mbak Ngat. Perkenalkan nama ku Ngatini, aku baru tinggal di Stockholm, Sweden, tepatnya saat ini 10 bulan. Dan biasanya aku berbagi tentang segala sesuatu tentang Sweden dan kehidupan di Sweden. Banyak request mengenai bagaimana caranya tentang visa di Sweden atau izin tinggal di Sweden, nikah sama orang Sweden, supaya lebih runtut jalan ceritanya. Hari ini aku mau bikin videonya tentang tips bagaimana pacaran dengan orang Eropa. Eropa itu maksudnya lebih spesifik sebenarnya orang Sweden ya. Dan sebagai spoiler dulu, supaya kalian tidak terkenyut. Kalau ternyata, loh orang Eropa tapi kok suaminya nggak bule gitu. Aku memang nggak bisa menjual kebulean suamiku. Jadinya aku harus kasih tahu dulu bahwa suamiku itu bukan bule ya. Suamiku itu orang Sweden, warga negara Sweden. Tapi dia sebenarnya lahir di Indonesia dan diadopsi oleh keluarga Sweden. Jadi kita anggap karakternya sangat mewakili dengan orang-orang Sweden atau orang Eropa. Inilah dia beberapa tips dan masukan buat kamu yang mungkin sedang PDKT atau sedang pacaran. Atau sedang menjalin hubungan dengan orang Eropa. Atau cowok Eropa, mungkin juga cewek Eropa. Tapi lebih khusus lagi karena aku cewek. Berarti ini untuk yang lebih ke yang berhubungan sama cowok Sweden ya gitu. Tips yang pertama yaitu cek karakter. Nah, kalau kamu ketemu mungkin sama cowokmu itu di online atau baru ketemu sekali atau baru belum pernah ketemu. Bahkan ada juga yang kayak gitu. Gimana sih cara ngecek karakter? Cek karakter itu kamu bisa dengan sosial medianya. Nah, kamu harus melakukan pengecekan ini karena memang banyak scamming tentang hubungan cinta beda dunia. Bukan, maksudnya hubungan cinta beda negara. Ini banyak banget terjadi scamming. Jadi kamu harus hati-hati, jangan terlalu percaya. Jangan terlalu teriming-iming dengan kegantengannya, kebuleannya. Kayak gitu, tenang aja pacar bule. Bule itu belum tentu enak. Eh, maksudnya belum tentu ini belum tentu baik gitu. Salah. Pokoknya kalau misalnya dari belum apa-apa hubunganmu itu sudah kayak harus ngeluarin duit gitu, mendingan nggak usah. Kalau misalnya kalian sharing, maksudnya mengeluarkan uang sendiri-sendiri, it's okay gitu. Tapi kalau kamu mengeluarkan uang untuk dia gitu, hmm, udahlah lupain aja. Misalnya, oh aku ngirim hadiah nih buat kamu. Terus kamu harus ambil gitu. Terus tiba-tiba ada orang pajak yang harus nelpon kamu. Yang nelpon kamu, oh ini ada kiriman. Apa namanya, tapi kamu harus bayar uang ini, uang itu. Aduh, itu tuh udah lah jelas-jelas penipuan. Nggak usah percaya. Pengecekan pertama yang paling gampang itu adalah melalui sosial media. Yaitu cek sosial medianya. Misalnya dia punya Facebook, misalnya dia punya Instagram. Kamu cek gitu. Kalau misalnya di private atau historinya nggak jelas, atau cuma sedikit, itu jangan percaya. Udah agak meragukan 20%, 30%. Pastikan foto-fotonya update, terus dia punya temen, temennya juga jelas, temennya juga kamu harus cek. Terus komentar-komentarnya. Terus kalau dia punya Instagram, cek tek-tekkan foto dari orang lain. Bener nggak dia itu real gitu. Sedangkan pengalaman aku sendiri, mantan pacarku ini, si mas husband, dia itu dari awal orangnya tuh nggak genit. Kita ketemu pertama kali, dia nggak pernah genit, nggak pernah goda-godain. Dia sopan. Selama kita chat gitu tuh, dia tuh selalu nge-chat aku duluan. Dan kadang aku nggak bales sehari dua hari, dia tetap aja laporan. Dia ngapain, dia ngapain. Aku pikir pertama kali sih, ngapa sih nih orang nih? Ini terus, apa tuh? Ngasih tau. Akhirnya kan karena aku gabut juga, akhirnya aku kirim juga, oh iya aku lagi ini, aku lagi ini. Ya pun jomblo banget ya, nggak ada kerjaan. Tapi ternyata berlanjut, bahkan selama kita chat-chatan, pacaran jarak jauh itu, dia dong nggak pernah genit gitu. Maksudnya nggak pernah centil-centil, sampai bertanya-tanya, dia tuh bener nggak sih seneng sama aku gitu. Atau dia tuh cuma nggak ada kerjaan aja, atau mungkin dia itu sebenernya nggak suka sama cewek. Memang gitu kayaknya karakter orang Swedia itu, dari yang aku tanyain sama temen-temenku, yang juga pacaran sama orang Swedia. Mereka itu orangnya, apa namanya, nggak ekspresif gitu loh, untuk bilang kalau dia tertarik, nggak agresif gitu loh. Jadi kalau kamu perempuan, kamu harus sedikit agresif. Tips yang kedua, adalah tentukan tujuanmu apa. Apakah kamu satu, mencari jodoh, atau kedua, itu kamu bercita-cita, pengen tinggal di luar negeri, atau ketiga, kamu itu pengen memperbaiki standar kehidupanmu, aduh, please deh, yang kayak gitu-gitu tuh dikurang-kurangi. Kalau cari jodoh, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya berharap, oh kehidupan yang lebih baik, atau nanti nggak perlu kerja, nggak ada di sini, perempuan sama laki-laki itu harus kerja. Nah, kalau aku sendiri, kenapa aku memutuskan menikah, atau mencari pasangan yang bukan orang Indonesia. Karena aku kapok dengan laki-laki Indonesia, yang mungkin punya ketergantungan ekonomi dengan orang tuanya. Satu. Kedua, karena umurku sudah di atas 30 waktu itu, haha, 33. Jadi, standarnya lebih tinggi lagi ketika umurmu semakin bertambah. Ketika standarmu makin tinggi, padahal stok laki-laki yang sudah ada itu, sudah mulai habis. Maksudnya, udah pada nikah, biasanya, atau kalau nggak nanti duda, udah punya anak. Nah, kadang-kadang kan kita pengennya juga, maunya yang belum punya anak gitu. Jadi, agak-agak sulit untuk memilih-milih yang sempurna 100%, sementara kriterianya semakin tinggi. Selain itu, alasan yang lain adalah, karena aku kerja di bank waktu itu, jadi kalau deket sama cowok sedikit, itu aku cek, apa dia punya utang, apa mutasi rekeningnya bagus, ada nggak pendapatan lain selain gaji. Kalau ada pendapatan lain selain gaji, itu justru malah mencurigakan. Maksudnya, ada masukan per bulan, satu, dia itu simpenan, atau dia itu disupport sama orang tuanya. Nah, itu udah langsung coret. Dia punya nggak nih pinjaman di bank, terus dia nunggak apa nggak, maksudnya dia pernah telat bayar apa nggak. Nah, itu kan kita bisa langsung cek ya karakternya kayak apa. Berarti dia tidak bertanggung jawab dong, kalau misalnya dia sampai nggak bayar, terus berapa jumlah utangnya, terus berapa saldonya. Makanya, dengan semua alasan itu, mendingan aku cari WNA sekalian, yang nggak bisa aku cek pinjamannya, sama saldo rekeningnya. Aduh, untung aku udah nggak kerja di sana lagi. Ya ampun, parah banget. Maaf ya bos, saya memanfaatkan fasilitas kantor. Lalu ketiga, ketiga adalah cek background. Gimana caranya ngecek background? Mungkin kamu kan udah selalu denger biasanya dia cerita ini, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, tentang kehidupannya. Kalau misalnya kamu kenalnya itu dari temenmu, atau dari saudara, atau dari siapapun yang di sekelilingmu, kamu kan bisa cek backgroundnya dari mereka. Tapi kalau misalnya kamu kenalnya online, nah itu susah kan. Kalau kamu memutuskan untuk lebih serius, itu lebih baik kamu cek dulu, atau mengunjungi ke negaranya. Kayak aku, sebelum aku memutuskan untuk serius, atau mau menikah gitu, memutuskan untuk menikah, aku datang ke Sweden. Tapi berhubung aku gak mampu ya, jadi aku dibiayai. Kasian ya, kere banget dah. Daripada liburan ke luar negeri, aku mendingan liburan ke pulau-pulau kecil di Indonesia, soalnya. Ya ini sama kayak orang Jawa, kamu harus mengecek bibit, bebet, dan bobotnya. Nah untuk itu, aku datang ke Sweden, untuk mengecek, keaslian kehidupan, si mantan pacarku ini. Jadi aku di Sweden itu, kenalan sama orang tuanya, keluarga besarnya, terus aku kenalan juga sama temannya yang disini, terus aku juga ke kantornya bahkan, sampai ke meja kerjanya. Oh berarti beneran ini dia kerja disini. Segitunya ya, kayak orang ngecek nasabah kredit. Jadi setelah semua terkonfirmasi kebenarannya, maka aku udah percaya, oh bener, dia punya tempat tinggal, tempat tinggalnya seperti ini. Jadi waktu itu pertama kali aku datang ke Sweden, itu sebenarnya aku gak happy. Aku datang tuh udah langsung ngebayangin, bagaimana seandainya aku pindah ke sini. Oke, satu, dingin. Dua, semuanya aneh, semuanya berbeda, semuanya totally different, dan aku bakalan kayak anak kecil yang lahir, baru lahir ke dunia, dan aku harus belajar, ini itu gimana caranya hidup di Sweden, dari nol, gimana lagi, tapi gak ada yang lainnya. Yaudah, dari situ aku baru memutuskan untuk serius, dan mau menikah dengannya. Pokoknya semuanya harus realistis, jangan jadi bucin, gitu. Nah, buat yang gak bisa mungkin berkunjung ke negaranya, itu paling gampang itu adalah dengan menggoogling nama pacarmu, atau nama seseorang yang kamu deketin. Tapi, kalau kamu pacaran, atau punya hubungan sama orang Sweden, kamu bisa mengecek backgroundnya dia. Ini ada satu masukan dari mbak Sis yang nonton banget, bahwa ternyata ada website yang bisa mengecek orang Sweden. Jadi, di website ini, kamu bisa mencari tahu tentang kehidupan dia, maksudnya dia tinggal di mana. selama kamu tahu namanya, kamu akan bisa mengecek backgroundnya dia, yaitu rumah tempat tinggalnya, bersama siapa dia tinggal di rumah itu, atau di apartemen mana dia tinggal, berapa penghasilan di area tersebut, atau perkiraan harga property yang dia tempatin, itu ada di situ, luar biasa kan ya, begitu detailnya informasi di situ. Tapi, ternyata website ini, setelah aku tanyakan sama mas husband, jadi website ini agak bermasalah, karena dia terlalu memberitahu banyak informasi pribadi, tentang seseorang. Di website ini, kamu juga bisa ngecek catatan kriminal, yang mungkin pernah dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Tapi kata mas Ha, suamiku itu, sebenarnya website itu, dalam kasus sengketa, dimana banyak yang memprotes, mungkin mengajukan gugatan gitu ya, kenapa website ini memberi informasi yang terlalu detail kepada publik gitu, karena semua orang bisa mengakses website ini. Biar akunya aman, mendingan aku kasih nama websitenya di description box ya, kalau misalnya kamu pengen coba ngecek. Karena mungkin satu tahun atau dua tahun ke depan, website ini sudah tidak bisa diakses lagi. Tapi sepertinya website yang tadi itu, informasinya kurang update ya. Karena ketika aku coba ngecek suamiku, itu dia disitu keterangannya masih tinggal sendiri. Jadi silahkan, kalau kamu punya pacar atau PDKT sama seseorang, silahkan coba dicek disitu. Lalu tips yang terakhir, yaitu yang nomor empat adalah, kalau udah tahu semuanya, tentukan arah hubunganmu. Kita orang Asia, orang Indonesia, yang punya perbedaan dengan budaya di Eropa. Bahwa bagi orang Asia, menikah itu penting. Sementara buat orang Eropa, menikah itu tidak penting. Jadi kamu harus tentukan dulu, apa arah tujuanmu. Apakah kamu pengen menikah, atau kamu open-minded untuk tidak menikah. Karena di Sweden sendiri, ada yang namanya sambu. Sambu itu adalah pasangan hidup. Kayak kalau Indonesianya kumpul kebo, tapi kan itu kalau di Indonesia negatif ya. Tapi kalau di Sweden, yang namanya sambu itu adalah pasangan sah, yang diakui oleh negara. Kamu haknya juga sama, dengan kalau kamu menikah, hanya bedanya mungkin di sisi administrasi aja. Kalau aku sendiri, aku sih gak masalah dengan sambu, atau segala macam. Tapi background keluarga, yang tidak memungkinkan. Jadi dari awal, aku udah bilang, aku maunya nikah. Jadi kalau kamu tidak berencana menikah, maka kamu pergi saja dari sekarang, daripada buang-buang waktu. Kedua, menikah dengan cara apa yang kamu inginkan. Jadi ya nothing tulus gitu. Kalau dia bilang gak mau, yaudah gitu. Silahkan. Silahkan berlalu gitu. No problem. So, kayaknya gitu aja dulu. Semoga berguna buat kamu, yang sedang menjalin hubungan dengan warga negara asing, terutama Eropa, dan terkhususkan lagi adalah warga negara Sweden. Itu dulu tips aku hari ini. Aduh, semoga gak panjang nih videonya. Buat kamu yang sedang menjalin hubungan, semoga sukses, dan hilangkan mimpi-mimpi tentang hidup enak. Yang penting kamu itu hidupnya bahagia. Udah gitu. Ya? Kalau mau hidup enak itu kerja. Jangan berharap dari orang lain. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hejdah. Hejdah.